Menjelang pertandingan Piala Pantip Mura yang digelar di Kota Ambon, Sasana Tinju Hatu Telu Tengah mempersiapkan 5 orang atlet untuk mengharumkan nama Kabupaten Seram Bagian Barat. Para atlet untuk kelas putra 46 dan 60 kg dan kelas putra 49 hingga 60 kg terus melakukan pelatihan menjelang pertandingan Piala Pantip Mura yang direncanakan di Helat di Kota Ambon. Atlet-atlet binaan Sasana Tinju Hatu Telu ini terus berlatih untuk persiapan fisik dan mental menghadapi lawan-lawan di ajang Piala Pantip Mura di Kota Ambon. Pelatihan Sasana Tinju Hatu Telu John Pisrow pada Kamis kemarin mengatakan untuk memperkuat fisik dan mental para atlet fokus latihan sejak pagi hingga sore. Sasana Tinju Hatu Telu ke depan akan memberi peluang kepada putra-putri asal Seram Bagian Barat yang memiliki bakat di bidang olahraga tinju. Atlet kami dari Sasana Hatu Telu Boxing Game ada beberapa kelas yang kami persiapkan untuk kerjun ke Pantip Mura Kap nanti. yaitu putri ada dua kelas. Itu kelas 46 sama 60. Kelas putra, kelas 49 putra, 56 putra sama 60 putra. Kalau kita di Seram Terkhususnya di Sasana Hatu Telu kita ini kan bukan gudang ke-7 tapi lahan ke-7. Satu mati tinggal seribu. Mungkin pemerintah daerah bisa melihat ini dan mau memberi bantuan keralatan untuk kita berlatih. Sejauh ini atlet-atlet pindaan Sasana Tinju Hatu Telu di Kabupaten SBB ini masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti sarung tinju dan gedung. Mereka masih menggunakan gedung pertemuan Balai Desa Piru untuk berlatih jelang pekan olahraga tinju memperebutkan Piala Patimura di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dari SBB, Yosua Kaya melaporkan.